Siapa yang tak kenal Iwan Fals, mungkin kamu belum lahir pada era 80-an sampai 90-an. Memiliki nama lengkap Virgia Wan Listanto ini merupakan seorang musisi kelahiran Jakarta, 59 tahun silam. Berbekal pengalaman sebagai penulis dan pantai membuat syair mengenai kepekaan lingkungan sosial, moral, sampai politik, membuat namanya terpatri sebagai legenda musik Indonesia. Sejak pertama kali hadir di Belantika Musik Indonesia, Iwan Fals selalu tampil enerjik dalam mengekspresikan diri melalui lagu-lagunya. Sehingga, banyak oi sebutan fans fanatik Iwan Fals kagum dengan karya-karyanya yang sesuai dengan potret kehidupan. Bukan hanya itu saja, Iwan Fals juga memiliki pengalaman yang sangat menyentuh sebelum menjadi superstar seperti sekarang ini. Masa-masa sulit yang ia jalani dahulu, nampaknya bisa jadi pelajaran yang bisa diambil semua pelaku seni untuk terus berkarya. Berikut adalah fakta perjalanan seorang Iwan Fals. Kebiasaan mengamen di tempat hajatan berawal ketika anak muda 13 tahun yang tinggal di daerah Bandung itu mengulik alat musik gitar di pelataran rumahnya. Tanpa disadari, kebiasaan itu berbuah hasil positif menjadi hobi yang menguntungkan. Sehingga, pada suatu ketika Iwan Fals muda mempunyai bakat dalam mengemas lagu. Dengan prinsip anak kolong yang mengalir kehidupan sederhana itulah pertama kali tercipta lagu-lagu dengan lirik yang bisa menghibur teman-temannya. Kemudian tak lama berselang, kebisaan inilah yang membuat dirinya memberanikan diri untuk bernyanyi atau mengamen di tempat umum seperti hajatan, kawinan, dan sunatan. Alhasil, berkat suara dan petikan gitarnya yang selaras itu membuatnya semakin berani melangkah ke industri rekaman. Fakta selanjutnya yaitu jual motor untuk rekaman. Selanjutnya dalam beberapa waktu berselang, keahliannya membuahkan perhatian salah satu produser musik. Bersama Bambang Bule, produser dari Jakarta, dia menawari Iwan Fals muda untuk mengadu nasib di Jakarta, setelah mendengar kualitas suara Iwan Fals dari Radio 8EH milik ITB. Setelah memberanikan diri bertandang ke Jakarta, pelantun lagu Sarjana Muda ini juga menjual sepeda motor miliknya untuk membiayai master rekaman albumnya. Dari sinilah, karyanya mulai dilirik oleh label rekaman profesional pertama kalinya. Musika Studio dengan bangga mengajak Iwan Fals untuk merampungkan album Sarjana Muda dengan serius. Berbekal label ternama, Willy Sumantri membantu proyek musik yang cukup sukses dan banyak diminati penggemar yang sekarang dikenal dengan panggilan Oi. Tercipiannya album Sarjana Muda, membuat rekaman miliknya itu sampai laris dengan waktu yang sangat singkat dalam bentuk kaset. Kemudian banyaknya tawaran bernyanyi dari suatu panggung ke panggung lain menghubungi dirinya. Tetapi sangat disayangkan, ketika Iwan Fals masih menjalani profesinya sebagai pengamen, banyak orang yang hanya mengenal namanya tapi tak mengetahui rupanya. Pada akhirnya, Iwan Fals baru berhenti mengamen setelah lahir anak kedua, Cikal, pada tahun 1985. Disambut memasuki rana televisi setelah tahun 1987 dan lagu Umar Bakri yang ditayangkan di TVRI. Kualitas musik yang menyentuh hampir semua kalangan itu, terbukti manjur saat mengikuti festival lagu humor yang diselenggarakan Lembaga Humor Indonesia. Setelah sang almarhum arwah setiawan merekam lagu-lagu humor, Iwan Fals bersama Pepeng, Krishna, dan Nana Krip melanjutkan ke industri rekaman. Meski tak sesukses karya lainnya, setidaknya mereka juara harapan Lomba Musik Humor 1979. Berselang satu tahun 1980, Iwan Fals melanjutkan penampilannya dalam ajang festival Music Country. Alhasil, keseriusannya itu berbuntut hasil juara satu festival Music Country. Dari kejuaraan inilah, perjalanan musik miliknya terus meningkat dari tahun ke tahun sampai saat ini. Bagi semua pelaku industri hiburan terutama musik, banyak problematika yang hadir dalam perjalanan karir seseorang musisi maupun band. Apalagi musisi tersebut sering menyentil lingkungan pemerintahan yang kurang perhatian terhadap rakyat. Selama Orde Baru, ada beberapa jadwal konser Iwan Fals yang dilarang atau dibatalkan dengan alasan keamanan. Hal ini karena saking kritis, demonstratif dan membangkitkan perlawanan yang masif melalui lagu-lagunya tersebut. Setelah bermukim dalam Kantata Takwa bersama musisi senior yang digawangi oleh W.S. Rendra, Setiawan Jody, Doni Fatah, Joki Suryo Prayogo, Inisi Sri, dan Sawung Jabo, Iwan Fals pernah bergabung dengan suami dan membuat hits fenomenal seperti Bento dan Bongkar. Bersama Kantata Takwa, bukan hanya rekor dari rana musik saja yang diperoleh. Eros Jarod dan Gator Prakosa berhasil memproduksi sebuah film berjudul Sama dan memecahkan rekor produksi terlama di Indonesia. Di mana kurun waktu selama 17 tahun, film tersebut dibintangi oleh Iwan Fals dan teman-temannya. Dalam pernikahannya, ada beberapa hikmah dari kisah keluarga kecil yang satu ini untuk kita pelajari. Iwan Fals menikah dengan Rosana atau Mbak Yos. Dari pernikahannya tersebut, kemudian dikaruniai tiga orang anak yaitu Galang Rambu Anarki, Anissa Cikal Rambu Basae dan Raya Rambu Rabani. Ketiga anak dengan nama yang kedengarannya unik, ternyata menyimpan ekspektasi agar menjadi petunjuk bagi dirinya masing-masing dan orang di sekitarnya. Membahas keterkaitan sebuah karya Iwan Fals dengan keluarga, pasti penggemar langsung mengarah pada ketiga anaknya. Pertama adalah Galang Rambu Anarki, dijadikan sebagai judul lagu dalam album Opini yaitu Galang Rambu Anarki. Kemudian, setelah menciptakan album bertajuk Suara Hati, Iwan Fals kehilangan anak pertamanya itu dan kembali menciptakan lagu yang berjudul Hadapi Saja. Setelah perjalanan panjang selama lebih dari tiga dekade di industri musik tanah air, rekor konser yang paling pecah saat konser suara untuk negeri. Dimana konser menakjubkan tersebut bekerja sama langsung dengan stasiun televisi. Dengan informasi yang meluas di seluruh penjuru tanah air, masyarakat secara langsung berpartisipasi ke konser yang diadakan di empat kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Medan. Sehingga, konser tersebut menjadi ajang pembuktian kepada dunia dengan memecahkan rekor Guinness Book of World Record berskala internasional. Terima kasih.